Halo Sobat Naik Level Di video kali ini kami ingin membahas mengenai bagaimana sih eksekusi analisa yang dibahas di channel ini Yaitu ada analisa fundamental, systemality, bandarmologi, dan technical Tentu saja banyak sekali cara eksekusi analisa teman-teman ya Di luar sana banyak yang lebih expert, lebih ahli Cuman ini akan kami bagikan adalah yang biasanya kami gunakan Karena kita akan membahas setiap kali membahas saham akan menggunakan 4 analisa ini Supaya teman-teman tidak salah paham dalam menerapkan apa yang dibahas oleh channel ini Oke kita akan langsung masuk aja teman-teman ya Yang pertama itu analisa fundamental dulu Sifat dasar analisa itu adalah menganggap saham sebagai sebuah bisnis Dimana walaupun kita hanya membeli sebagian kecil perusahaan Namun analisa kita seolah-olah akan membeli seluruh perusahaan Jadi makanya dasarnya adalah laporan keuangan Kita akan membeli satu perusahaan full Apakah setelah kita membaca laporan keuangan Meneliti arus cash flow-nya Apakah kita mau membeli perusahaan tersebut setelah membaca Kalau kita ternyata dari hasil analisa kita tidak layak Apakah tidak masuk dengan harga yang ditawarkan Kita tidak membeli perusahaan itu Karena kita ingin membeli sebuah perusahaan itu adalah sebagai bisnis Jangka panjang Kemudian bagaimana cara mengeksekusinya Yaitu ketika beli ketika harga saham berada di bawah harga wajar Seperti yang tadi dibahas Apakah dengan perusahaan yang sudah kita analisa ini Harga yang ditawarkan itu masuk Atau tidak untuk masing-masing kita Karena ini sifatnya subjektif Dan jual ketika harga saham berada di atas harga wajar Artinya kalau kemahalan ya jelas kita tidak akan beli Kemudian jika perusahaan yang sudah kita beli di harga bawah Kemudian ternyata ada yang menawar di harga atas Kita jual Namun harga wajar itu biasanya berubah seiring dengan munculnya laporan keuangan Makanya harga wajar yang sebelumnya mungkin saja sudah tidak relevan lagi Ketika laporan keuangan terbaru muncul Mungkin saja harga wajarnya jadi naik Sehingga kita targetnya naik terus Dan kita tidak jual-jual saham tersebut Ada tipikal perusahaan yang seperti itu ya Bertumbuh Sehingga harga wajarnya itu selalu naik Dan harga saat ini itu selalu di bawah harga wajarnya Sehingga orang yang membeli saham tersebut dia tidak pernah jual Teman-teman ya dia akan pegang terus Selama menurut dia adalah harga sahamnya masih berada di bawah harga wajar Oke Nah ini penting teman-teman ya Jika setelah membeli Harga kembali turun Maka yang dilakukan oleh seorang fundamental adalah membeli lagi Oke Jadi tidak ada cut loss teman-teman ya Kalau di fundamental itu Kalau misalnya kita sudah menilai sebuah perusahaan itu bagus Dan harga yang ditawarkan saat ini murah Eh kemudian Seminggu kemudian ada Orang yang menawarkan perusahaan yang sama Dengan harga di bawah yang kita beli Ya tentu saja kita akan Antusias ya Membeli lagi wah Dapat harga yang lebih murah Itu teman-teman ya Jadi ini adalah konsep dari fundamental Kemudian cut posisi Itu dilakukan saat kinerja atau manajemen perusahaan mengalami penurunan Atau masalah yang dinilai cukup membahayakan bisnis perusahaan ke depan Jadi kapan kita melepas ketika kita seorang fundamentalis Kapan kita melepas sebuah perusahaan tersebut Ternyata saat kinerjanya turun Nah kita tidak tahu wah Apakah pada saat cut posisi itu kita posisinya profit atau loss Ya kita tidak pernah tahu Yang penting ketika kinerjanya tidak sesuai lagi Maka kita lakukanlah cut posisi Atau manajemennya ternyata bermasalah Ya kita langsung cut posisi teman-teman ya Disinilah peran dari fundamental Kemudian dividen itu merupakan salah satu reward Dalam menunggu saham kembali ke harga wajarnya Ini sering saya bahas ya di analisa-analisa Bahwa fundamental ini membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup panjang Ya dan ini akan dibantu oleh dividen Jika teman-teman itu orangnya kurang sabar ya Anggap aja oh uang saya itu saya belikan ke perusahaan Dan dapat uang tunggu Uang tunggunya sebesar di nilai deposito atau lebih besar dari nilai deposito Itu mindset yang harus diterapkan supaya teman-teman ini sabar dalam menunggu harganya kembali Kemudian membutuhkan waktu yang panjang dan tidak tentu Ini yang bikin sabar ya teman-teman ya Karena tidak tentu kapan naiknya Oke ini adalah analisa secara fundamental teman-teman ya Kemudian yang berikutnya adalah analisa seasonality Sifat dasar analisa itu adalah statistika pergerakan harga di masa lalu setiap bulan Ya jadi ini murni statistika teman-teman ya Bagaimana cara eksekusinya yaitu beli di awal bulan Karena ini kan setiap bulan Saat peluang harga saham naik Di bulan tersebut itu tinggi teman-teman ya Jadi misalnya eh ternyata harga saham A setiap bulan Juli itu selalu naik 80% naik maka kita beli di tanggal 1 Juli gitu ya Dan tidak membeli saat peluang harga saham turun di bulan tersebut Jadi misalnya ternyata setiap bulan Agustus 90% di 10 tahun kebelakang itu selalu turun Maka kita nggak putusin untuk beli saham itu di bulan tersebut teman-teman Sesimpel itu Waktu yang dibutuhkan itu lebih pasti karena 1 bulan ya Setiap bulan Kemudian yang terakhir cut posisi Cara ambil cara eksekusinya adalah Cut posisi itu selalu di akhir bulan Apapun hasilnya Ini harus disiplin teman-teman ya Profit atau loss pokoknya cut gitu ya Dan bisa diberi batasan Ini penting teman-teman ya Sebanyak prosentase tertinggi dari histori penurunan Maksudnya gimana Kita kasih contoh teman-teman ya Misal kita membeli batasan Pokoknya saya setiap kali mau masuk ke sebuah saham Saya berani rugi maksimal 1 juta deh Nah kemudian kita lihat nih ada saham A Ya ternyata peluang untuk naiknya tinggi nih 80% naik di bulan ini akan naik nih Tapi ada 20% yang turun kan Nah seberapa besar penurunannya yang pernah terjadi Ternyata paling besar oh pernah terjadi 10% Nah karena kita hanya membatasi Maksimal per trade atau per posisi adalah 1 juta kerugiannya Maka kita ambil posisinya adalah 10 juta Sehingga ketika ternyata trade-nya ini salah Ya kita hanya rugi maksimal 10% dari 10 juta Yaitu 1 juta Ya kira-kira seperti itu ya Karena kenapa kalau harus ada pembatasan teman-teman Karena ini adalah statistika Ya ingat ya teman-teman ya Ini adalah statistika Jangan dicampur-campur Nanti kalau dicampur-campur teman-teman jadi bingung Oke kemudian kita akan Masuk yang keberikutnya yaitu bandarmologi Sifat dasar analisa adalah Mengikuti pergerakan pemain besar Ya yang disebut seringnya bandar Baik itu bandar lokal Bandar asing Apa itu fund manager lah dan lain-lain Yang penting namanya pemain besar itu uangnya besar Atau punya stok dalam jumlah yang besar Oke bagaimana cara eksekusinya Beli saat bandar terdeteksi Melakukan akumulasi Dan jual saat bandar terdeteksi Melakukan distribusi Nggak peduli itu profit atau loss Ingat teman-teman ya Yang penting kita itu kan tujuannya cuma mengikuti Ya ternyata Yang kita ikutin rugi ya kita harus ikut rugi Ternyata yang kita ikutin untung ya kita ikut untung Ternyata yang kita ikutin Nggak jual-jual sahamnya Ya kita ikut nggak jual-jual sahamnya Ingat ya Karena sifat dasarnya adalah mengikuti Bukan kita mendahului Ya mengikuti teman-teman ya Waktu yang dibutuhkan Itu tidak pasti Baik saat akumulasi maupun distribusi Namanya mengikuti orang Itu pasti kan kita nggak akan pernah tahu ya Gerakan orang itu selanjutnya seperti apa Ya mungkin kalau kita Tahu Bisa mereka-reka Oh ternyata si orang ini kalau Cara mainnya seperti ini Secara historical ya bisa saja Tapi itu susah ya teman-teman ya Karena kita hanya mengetahui kode brokernya Tidak mengetahui siapa Apakah itu orang yang sama atau bukan Ya Kemudian cut loss itu diberikan Batasan prosentase dari modal Karena kita tidak pernah tahu Tujuan bandar dalam akumulasi Nah ini tadi saya sudah sebutkan ya Ingat ya Karena kita mengikuti orang Mengikuti pemain Kita nggak pernah tahu loh Apa tujuan dia Mengakumulasi atau mendistribusi Ya Tidak selalu Tujuan bandar Mengakumulasi itu untuk mencari Kapitalian Tidak selalu ingat Ingat teman-teman ya Tidak selalu Ada yang Ada kepentingan lain Contohnya hanya ingin Mempertinggi harga sahamnya Karena permintaan Dari owner Mungkin ownernya pengen Terlihat Kaya gitu ya Karena kan harga kekayaan itu Diukur dari saham Teman-teman ya Kalau sahamnya naik Maka valuasi Kekayaannya dia ikut naik Ada yang seperti itu Ada yang Mungkin cuma Iseng-iseng aja Pengen masuk Ada yang ingin Mengecoh Gitu ya Ada yang ingin mengecoh Si follower-follower dia Ya ada juga ya Jadi kita nggak pernah tahu nih Apa tujuan bandar Makanya kita harus memberikan Batasan prosentase Dari modal Misalnya Kita mau Yaudah lah Sejelek-jeleknya Misalnya Salah Yaudah 10% Atau 20% Dari modal Oke Kemudian yang berikutnya Itu adalah Teknikal Sifat dasar analisa Teknikal adalah Statistika juga Teman-teman Ini sama dengan Seasonality Karena didasarkan pada Bergerakan harga Di masa lalu Kalau yang ini kan Sesuai dengan Grafiknya ya Ada ya Chart daily Ada chart 4 jam 1 jam Mingguan Terserah Ini lebih bebas Cara eksekusinya Simple teman-teman ya Beli saat Harga terkonfirmasi Break dari support Atau resistance Ya kemudian Ada TP dan stop loss Ya TP nya adalah Garis resistance berikutnya Atau stop loss nya adalah Garis support berikutnya Itu teman-teman ya Kemudian Waktu yang dibutuhkan Itu hanya hitungan hari Kalau menggunakan chart daily ya Ini jadi short term ya Lebih ke jangka pendek Teman-teman ya Kalau trading ya Dan yang terakhir Yang paling penting Karena ini sifatnya Statistika Selalu letakkan stop loss Ya kalau tadi Statistika yang Apa Yang seasonality Itu adalah Berdasarkan waktu Pokoknya 1 bulan Cut Gitu kan Nah kalau yang Technical ini Itu adalah Berdasarkan Garis Support Di berikutnya Gitu teman-teman ya Selalu selakan Stop loss Dengan prosentase Atau nominal yang sama Di setiap trade Contohnya sama Seperti tadi ya Karena kita Nggak akan pernah tahu nih ya Nah ini kan sifatnya Cuma statistika Ya Statistika itu kan Kalau kita belajar di Sekolah dulu Adalah namanya peluang Ya Misal kita Membatasi kerugian Maksimal Per trade Atau Per posisi Adalah 1 juta Kemudian Setelah kita analisa Oh Posisi ini Kalau misalnya Salah Garis support Berikutnya Akan menembus Yaitu Dihitung Ternyata 2% Dari harga sekarang Nah Kalau seperti itu Maka kita akan Ambil posisi Sebanyak 50 juta Jadi kalau misalnya Itu salah Kita beli 50 juta Dan salah Kita hanya rugi Maksimal 1 juta Kita sudah membatasi Dan ini harus selalu Konsisten sama ya Nggak bisa Nanti trade yang lainnya Dinaikin maksimal 10 juta Karena sangat yakin Itu nggak boleh Ingat ya Statistika itu Bicara mengenai Angka Bukan keyakinan Teman-teman ya Bukan Subjektifitas Ya Kalau Bandarmologi Itu kita mengikuti Yang subjektifitas Adalah fundamental Oke Kemudian Bagaimana sih Kombinasi analisa Yang Baik Menurut kami Ya Tentu saja ini Di luar pasti banyak Yang beda-beda Teman-teman Cuman ini menurut kami Dan kita akan Kasih alasannya Ini adalah Kombinasi terbaik Teman-teman ya Itu fundamental Dan bandarmologi Kenapa Karena pada dasarnya Fundamental ini kan Sama-sama Tidak tahu Kapan akan naik Cuman Kalau bandarmologi ini Ketika sudah ada Akumulasi Artinya Ya Mendekatilah Kalau bandar sudah Akumulasi Pasti nggak lama Kemudian akan Melakukan distribusi Ya Dalam jangka menengah Kalau sedangkan fundamental ini Kan kita nggak akan Pernah tahu Kapan Kapan ada akumulasi Kapan ada distribusi Nggak akan pernah tahu Yang penting kita taunya Adalah kita beli perusahaan Yang harganya Di bawah harga wajar Titik Gitu ya Kalau yang ini Ini sudah mulai ada Yang Menggerakkan harga Ya Jadi ini kombinasi Yang paling Bagus Teman-teman ya Kemudian Ini untuk jangka panjang Dan menengah Teman-teman ya Bagusnya gini Misalnya kita sudah menemukan Perusahaan A Eh harga sahamnya Di bawah harga wajar nih Murah nih Eh kebetulan Pada saat itu Kita cek Dari sisi bandarmologi Ternyata ada bandar Yang sedang mengakumulasi Cocok Akhirnya kita Beli Fundamental oke Bandarmologi ada yang akumulasi Langsung kita Beli Teman-teman ya Kemudian Yang berikutnya Teman-teman ya Ini adalah secara Jangka pendek Atau jangka menengah Seasonality plus technical Ya Jadi misalnya kita Ketemu nih saham A Ternyata Di Bulan ini Dia berpotensi naik Kemudian secara technical Juga sudah Break dari Resistance Nah jadi nih Wah ini cocok nih Jadi kita ambil posisi Dengan stop lossnya Tetap diletakkan Nah cuman Kalau dari kami Kami tetap Akan menambahkan Sisi fundamental Kenapa Ya karena Semisal Teman-teman ya Karena kita tahu ya Sebanyak dari Para trader Atau investor itu Yang tidak disiplin Dengan namanya Stop loss Ya ketika Tidak disiplin Masalah stop loss Biasanya mereka Membiarkan Harganya turun Ke bawah Ya terus Nah Dan banyak sekali Yang tidak memperhatikan Sisi fundamentalnya Jadi mereka Saya banyak Saya banyak ketemu teman Dan itu Dan itu cukup lama Dan memakan Dan memakan energi Fundamentalnya Fundamentalnya Fundamentalah yang akan Berbicara pada akhirnya Entah itu kapan Tapi ujung-ujungnya Pasti akan Kembali kepada fundamental Oke Menurut kami Ini adalah dua Ya kombinasi yang Paling oke Buat teman-teman Misalnya ada yang Beda ya Silahkan teman-teman ya Karena ini bebas Ya Kemudian Kami akan Menambahkan Satu teknik Atau satu analisa Yang Cukup berbahaya Jika hanya Berdiri sendiri Teman-teman ya Yaitu Analisa Bandarmologi Ya Kenapa analisa Bandarmologi ini Berbahaya Jika berdiri sendiri Karena Tati teman-teman ya Kita gak pernah tahu Tujuan bandar Mengakumulasi Siapa sih yang Mengakumulasi Kenapa diakumulasi Kita gak pernah tahu Memang kita gak perlu tahu Tapi kan kita mengikuti dia Oke Resiko uang kita itu Ada di dia nih Kita gak tahu Siapa yang kita ikuti Tujuannya dia apa Ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Teman-teman ya Bagaimanapun Seorang bandar Itu gak suka Diikutin Ya Mana ada sih Orang yang suka diikutin Kita gak tahu Tujuannya dia apa Apalagi kalau Tujuannya dia mencari untung Kapital gain Ternyata banyak Yang nyopet-nyopet ini Banyak yang ikut-ikutin Tentu saja Dia gak suka dong Nah bisa saja Suatu saat Dia merencanakan Untuk menjebak Si retail-retail Yang suka ngikutin dia Ya Kita gak pernah tahu Kan bandar mah bebas Ya kan Dia mengakumulasi Untuk menjebak Para retail Supaya kapok Ngikutin mereka Ya bisa saja Ya makanya di bursa Sekarang ditutup semua kan Karena apa Ini kebiasaan yang kurang bagus Teman-teman ini berbahaya Jika dilakukan hanya Berdiri sendiri Ya Secara Secara global Secara umum Ini berbahaya Ya Mungkin bagi orang-orang yang Sudah paham Tekniknya Sudah ngerti Resikonya Ini mungkin gak Gak ada apa-apanya Tapi buat masyarakat yang gak tahu Cuma ikut-ikutan bandarmologi Gak tahu resikonya Ya itu berbahaya ya Kalau sudah Orang kejebak Di Saham Tentu saja Mereka akan kapok Dan itu akan Menyebabkan Berpikir bahwa Wah Saham itu hanya Sebuah permainan saja Seorang bandar Padahal tidak seperti itu Teman-teman Bandar Memang Pemiliki pengaruh Di bursa Tapi Tidak 100% Bursa itu adalah bandar Ya Jadi itu yang perlu Diketahui Teman-teman Semakin besar Bursa kita Semakin sulit Bandar bergerak Karena ingat ya Itu lautan Semakin besar Akan semakin susah Teman-teman ya Digaramin lagi Teman-teman ya Kalau Lautannya masih kecil Mungkin Pemain besar Bisa berkuasa Di situ Tapi kalau Lautannya sudah sangat Besar IISG sudah Tinggi sekali Nah Bandar akan Lebih sulit Bergerak di situ Teman-teman ya Lebih sulit Mengatur Harganya Oke Maka dari itu Kami menyebutnya Bandar Melok ini Sangat berbahaya Jika hanya Berdiri sendiri Membuat kebiasaan orang Hanya cuma Ikut-ikutan saja Ya Tanpa mau Menganalisa Oke Mungkin dari Kami Sekian dulu Terima kasih Untuk Teman-teman yang sudah Menonton sampai habis Dukung channel ini Dengan subscribe Like dan share Dan Sekali lagi Mohon maaf Ini tidak ada Maksud apa-apa Kami hanya menjelaskan Apa yang kami tahu Tentang analisa-analisa Yang ada di Saham Terima kasih telah menonton